Oke guys, saat ini kita menyaksikan game pertama di match yang kedua di hari ini antara Evos Glory melawan Bigetron apa? Langsung aja kita tonton guys, let's go! Wow, disini sih kayaknya agak main tebal-tebal banget kayak dari Evos Glory ini Dan Minotaur Gambasnya dapet Harith terlepas Evos kalo mainnya bener Evos kalo mainnya bener Ganti yang kemarin Ganti yang kemarin Ganti yang kemarin Ganti yang kemarin Bisa dong kemarin aja Kaliannya 3-0 Masa dari skalaan pertama langsung ganti yang kemarin Ganti yang kemarin Enggak dong Itu dia tadi Menurut penilaian dari Masing-masing guest Analis kita ya teman-teman semua Tapi Sebelum memulai ini Kita mau tes dulu Bigotroopers Banyak supporter tadi Bigotroopers Semuanya FOS fans Oke Tapi kita mau tes ke sana FAMS Are you ready? Waw Indonesia kalah guys Indonesia Suara jauh Suara jauh Wuh Kayyee Mau agresif Mau coba narik ya Awas Kayyee First Blood Tapi Kalo ngeliat memang Dari Draft yang dibawakan sama Evos Glory itu Mengingat ke arah early game Apalagi set up dengan adanya Yu Zhong pula kan Yang bisa ngezoning Dan nge-screening Mere-mere di Bigotro Agar tidak mendekat ke area objektif Yang setidaknya nanti ke Harith Sama ke Mokaria Woh Woh Hampir Hih Dikit lagi Brans Pakai purify sih pasti Dan memang ini tempo yang cukup pelat Diset oleh Kedua tim Jadi mereka akan bermain sedikit Lebih pasif dulu Untuk membuat EXP nya Jadi Untuk bisa set up Nanti di total yang pertama Lebih enak Woh 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 25 di-flicker sama kaya-kaya di-flicker sama kaya-kaya Kenzo ngapain ya di-flicker sama kaya-kaya di-flicker sama kaya-kaya di-flicker sama kaya-kaya di-flicker sama kaya-kaya sedikit lagi orang-orang ternyata ada sedikit juga soal bantuan dari dreams menuju ke arah atas kita ya nanti ngintip-ngintip doang pelan-pelan aja tapi balik lagi ini porosnya DAS huw hampir tertarik annavel 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 masih berjuang untuk bisa kabur dari tersebut selamat sudah dipancing sih kayaknya beladiahannya ultinya eh kayaknya gak mau 15 detik lagi ke arah turtle kedua par wih pasifnya ini memang keras masih baik-baik saja ya buat di top lane nya dan bahkan Moreno MME sama hadit sama siapa nama natanya bener-bener ini guys di mid-late game juga dua-duanya mata kedua kembali sama-sama level tujuh tapi sudah mulai terlihat juga beberapa pemain dari wasglory oke oke tapi untuk sejauh ini dari Moreno ambil siapa ke dalam area dari turtle nya masukkan sedikit lambat wuhs lokun yang ambil tidak pakai retri soalnya annavelnya kimia Wuhs oh tapi dari gold nya ibus hanya umur 70 bukan jumlah yang sangat-sangat besar sekali dari secara maikropeng juga masih bisa diimbagi dapet juga nonton Hai Oke dari memiliki sudah tidak ada perbedaannya wuih waduh duduk berhasil bergerak sepertinya ke area bawah kita lihat seperti ini uh uh langsung hilang super kennya gg hilang tuh hampir kena gg tadi minum furinya fleekker tiga orang sekaligus terdapat atas cuan masih kuat bukan pilihan yang tepat my one head of heaven lulu berasnya oke tarter ketiga ketarik 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 jaman force haritnya guys kena lagi double kill haritnya nah koma nafos gak ada yang mati dapet tapi reddream sorizo ujar aduh morinomati dapet turtle dintabrak do dapet dapet muir dapet 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 enggak mati awas emang untung ada entropi kalau enggak ketabrak enggak ada entropi mundur siman bijak mah pilihan bijak zaman force hari ke keluar mau ngapain enggak ada entropi soalnya pasal riko nantret 3 sorizo di atas yang main bukan Lord JM par 2 itu dia yang memang akhirnya harus mereka pegang mereka mereka bisa pegang dan jangan sampai nantinya kita berk hampir kita berk dan juga sejauh ini emang belum terpik ya satu kalipun juga jadi ya sementara emang masih aman dan belum bisa diambil di masa-masa seperti ini ya bikin run alpha mereka tetap punya satu jawaban nanti ketika ada timfad yang terjadi dan masalahnya yang bisa inisiasi juga banyak ya ush salikol ini tiba kan buka duluan dan dia tabrak shield-nya ditingnya duluan dengan adanya follow-up entahlah dari praktagon form entahlah juga dari menon-feelingnya trim bahasanya panu level 11 yang mana pas wah ada satu level level 11 yang sekarang diinjak oleh lor pertama ditabrak gue kena minum fury dapet 4 selamat sepertinya mati tertinggal guys dan pelatih mati mati yang lagi-lagi berhasil dijalankan oleh evos glory wow ini memang ketebalan dari anabel yang sudah dimiliki oleh brand suga sekarang jadi di early-nya sekarang sudah dipegang evos glory dan mereka sudah mulai nih mulai punya power untuk bisa main nabrak push push nanti dari diapam ini 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 yang akhirnya membuat yang akan mencari dari lightning trancun langsung menuju ke enchantun ya baru sekarang ada bandit one moreno sama-sama dengan lightning trancun tapi NOD baru 2 item lightning sama NOD baru siapa moreno ini lawkun udah 1600 mau satu lagi deh itu ditabrak guys like dragon transform ketinggal emane purify emane emane masih selamat coy selamat in the fury segi wow purify wow gigi ditahan ditunggu mantep mantep sangat penunggu sampai dekat momen yang terakhir ya tadi ketika terlihat sudah aman ternyata tidak aman lagi dikitron alpah karena langsung diangkat berkat di teori akhirnya ada double yang double yang didapatkan oleh brush awas pen sudah terlihat posisinya entropi sudah dikeluarkan hancur juga ini atas bawah tenah Wah hari sudah ngambil partos ini kayaknya pinatannya belum mati perhatian khusus matanya tinggal satu item lagi berarti guys full dari kristal uh satu item juga lagi emangnya wah iya penentuannya sini Oke berhasil dikasih kartonnya ngedes-ngedesnya makin enak nih awas anaknya jalan-jalan di river level 10 siapa dapet Wampir. Wah, ketarik. Wah, ada jam belum Minion Fury, guys. Tapi, Super Ken-nya mati. Berhasil menggila. Wuh, kena headshot itu ke disitunya. Emangnya. Kena Sardicol juga tadi, lihat. Damage Klaugun juga. Terhadap Dreams, satu sosok yang bisa mengganggu dan juga meng-counter inisiasi yang gak mau lebih ketoran Alpha, tapi ganjarannya. Enggak memainin total hilang. Memangkan satu buah base turret yang retuk yang harus bisa dihajarkan. Wuh, sakit banget. Satu buat Syncrovision. Gak bisa. Wah, terlalu damage juga memang ini sebabkan. Sangat besar sekali tadi, ya. Memang impactful banget. Satu yang tukangkan dia yang tersisa. Sudah, 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 sudah. Oke, udah, design left full item hari ini. 12.4. Bantai, ini juga keren. Oke, datu jadi di 400. Sudah. Oke, Black Dragon transform. Langsung dikeluarkan saja. Wattro, 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 sir. Wuh, gila, gampir setengah aja. Far. Wuh, legendary Minervuri dikena tiga. Ayo, Daman Force. Double kill. Wuh, triple kill. Brunsh-nya. Double kill dari Klotun. Wih, le, rontok dan white up, guys. Wow. Menang mutlak di game pertama. Oke, guys. Selamat untuk Epos Glory yang menang di game pertama dengan cukup mutlak, guys. Dengan cukup membantai Bigetron Alpha yang sang penguncak kelas main waktu digerit regular season, guys. Dibetak berdaya ternyata, ya. Kombinasi Minion Fury, Black Dragon Transform yang juga bagus di teman-teman Force-nya hadit. Kombinasi yang sangat menyakitkan, guys. Jangan lupa, guys, like, komen, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa, dadah. Sampai jumpa.